Jadi turun 10 cm di area jemuran basah, kemudian naik lagi di area cuci atau jemuran kering, turun lagi di area di sepanjang tanggulan ini, suada salurannya menuju ke floor grain. Dipasang dengan irama seperti ini, 2 lubang besar, 1 lubang kecil, 2 lubang besar, 1 lubang kecil, dan seterusnya. Produk dari Pinkwing yang stainless, ini yang kapasitasnya 2000 liter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, berhubung ini adalah area basah, maka kami ada pengaturan elevasi ya di sini ya. Ini di depan ini adalah lantai utama dari rumah ini, itu kemudian kami turunkan, kami turunkan di kisaran 10 cm. Supaya apa? Nanti ketika ada air yang tergenang di sini, itu air tidak nyiprat masuk ke dalam, sekalipun nyiprat hanya tambias-tambias sedikit saja ya. Karena area dark ini dipungsikan untuk jemuran langsung, nah jadi di atasnya tidak pakai penutup apapun sahabat PU, jadi udara masuk, cahaya masuk, air hujan pun masuk nantinya di sini. Ya, maka dipastikan area ini nanti kalau hujan akan basah banget, ya. Begitu juga dengan area void yang ada di bawahnya. Nah, tuh, ini menerus sampai ke lantai 1 sahabat PU. Permainan elevasi ya, turun 10 cm, kemudian ini lantainya itu juga miring, lantainya juga miring, seperti ini menuju ke arah floor drain. Kemudian, ya, kemudian, kemudian begitu sampai di sini, ini dia naik lagi sahabat PU, naik lagi. Kenapa? Karena fungsinya seperti ini, ini adalah area jemuran, ya, jemuran basah, kemudian yang ini adalah area jemuran kering. Kenapa? Karena di atasnya itu terdapat atap, ya, atap yang juga dipungsikan sebagai dark untuk peletakan tanki air sahabat PU. Jadi, dari lantai utama dia turun 10 cm, kemudian naik lagi ke area jemuran kering, naik 5 cm, ya. Kemudian turun lagi, ini turun lagi sahabat PU, turun lagi 5 cm. Kita sudah siapkan untuk stop kontaknya, stop kontak yang dipakai di rumah ini semuanya pakai stop kontak produk dari Nero sahabat PU. Kemudian, ini adalah untuk persiapan keran dindingnya atau sumber airnya. Nah, ini nanti ada floor drain untuk buangan air bekas cuci sahabat PU. Ya, kemudian naik lagi, naik lagi, disini ada satu lantai yang pakai granit glossy, ya, ini nanti untuk gudang. Ini ada gudang kecil-kecilan disini sahabat PU. Pakai homogenial style 60-120. Ini untuk gudang, sahabat PU. Nah, sementara di area-area basah, di ruangan ini, kita pakai granit 60x60 dengan warna seperti batu, gitu ya. Dan ini dia benar-benar kasar atau bertekstur supaya nggak licin, sahabat PU. Jadi, ini tidak hanya yang matte, namun kita pasang yang benar-benar kasar untuk teksturnya. Ini kebetulan baru saja kami lap, jadi masih belum kita bersihkan, sengaja kita keringkan dulu, baru nanti kita lap pakai kain kering. Karena kalau basah, kita lap terus, justru nggak akan bersih permukaan dari granit lantainya. Ini keseluruhan pakai 60x60 granitnya yang bertekstur kasar. Kemudian, untuk menyalurkan air, itu ada got-nya atau ada salurannya ya. Di terpanjang tanggulan ini, itu ada salurannya menuju ke floor drain. Begitu juga dengan yang ini. Area ini, nanti kalau basah, buang airnya bisa langsung di floor drain ini. Jadi, di ruangan ini, itu kita siapin dua saluran floor drain, sahabat PU, itu dan ini. Kalau jemur, kalau ada terik dan nggak hujan, bisa dijemur di sini, ya, kena matahari langsung. Namun, ketika nanti hujan, bisa langsung dipindah ke area dalam, karena tertutupi oleh lantai dakteran di atasnya. Kemudian, berhubung ini adalah void, sahabat PU. Di atas tanggulan ini, nanti akan dipasang dengan reling untuk pengaman. Ini dia, relingnya. Relingnya di sini terbuat dari bahan besi holo, sahabat PU. Dengan hand-relingnya, ini hand-reling dari besi holo ukuran 4x6, 4 cm, dan ini 6 cm. Kemudian, untuk jari jemarinya, atau ram-ramanya, ini pakai besi holo 2x4, ini 2 cm, ini 4 cm. Dipasang dengan irama seperti ini. Dua lubang besar, satu lubang kecil, dua lubang besar, satu lubang kecil, dan seterusnya. Ketinggiannya adalah 90 cm. Kemudian, di atas, itu saya baru saja mendatangkan tanki air. Ini produk dari Penguin, sahabat PU. Produk dari Penguin yang stainless. Ini yang kapasitasnya 2.000 liter. Untuk menjadi penampungan air bagian atas di rumah ini. Jadi, air dari pump bawah, itu kita naikkan ke atas, kita tampung di tanki air ini. Baik, sahabat PU, saya pikir demikian. Bahasan kali ini, area untuk cuci jemur. Tadi ada permainan elevasi, kemudian fungsi-fungsi jemuran kering, jemuran basah. Kemudian, ada floor drain, ada gudang, jenis granit, dan sedikit tentang railing. Kemudian, yang terakhir tentang tanki air, sahabat PU. Semoga bermanfaat. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Terima kasih, sahabat PU. Semangat membangun. Terima kasih, sahabat PU. Terima kasih, sahabat PU.